Hai ya Selamat pagi untuk anak-anak sekalian terutama anak-anak Matthew level nah minggu lalu kan kita sudah ketemu eh di via sub nah sticher sudah melihat muka kalian semua semuanya kepada sehat-sehat ya Nah pada minggu ini kita dicerakan memberikan pembelajaran melalui video di YouTube ya Nah sebelum kita lebih jauh untuk belajar pembelajaran di ah pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu ya kita berdoa ya Bapak di surga terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan terima kasih juga kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sebentar kami mau belajar dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin nah anak-anak sekalian kita sudah belajar tentang tubuh sehat hati senang ya minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ketika seseorang atau ketika ketika seorang anak itu tubuhnya sehat dia pasti akan bisa melakukan semua segala sesuatu kegiatan yang dilakukannya ya karena dia punya tubuh yang sehat eh punya badan yang kuat ya bisa bermain bersama teman ya seperti itu oke nah sekarang eh bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri ya kalau minggu lalu kita sudah tahu bahwa orang yang sehat pasti kuat nah sekarang bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri ya yang pertama adalah merawat dengan baik tentu anak-anak ah kalau kita tidak rawat dengan baik maka ya kesehatan kita akan eh eh turun ya tidak eh begitu kuat lagi ya ketika kita tidak merawat eh tubuh kita karena Tuhan sudah memberikan tubuh kita dengan baik ya oleh sebab itu mari kita jaga ya kita rawat dengan baik ya kita bisa eh eh Hai memandai ya misalnya makan lalu kemudian istirahat yang cukup ya Nah kemudian tidak merusaknya ya kita tidak boleh melukai tubuh kita ya sama halnya kita mendatangkan kesakitan ya kita tidak boleh eh apa namanya sembarangan untuk memegang misalnya barang-barang yang tidak boleh dipegang sembarangan ya seperti Oh mungkin anak-anak tidak boleh bermain dengan api tidak boleh nanti akan terbakar ya tidak boleh bermain-main dengan pisau misalnya tidak boleh nanti akan luka tangannya tidak boleh bermain-main dengan duri yang ada nih misalnya di sekitar rumah tidak boleh karena itu akan merusak eh tubuh kalian ya untuk anak-anak kemudian kita juga tidak boleh mengotorinya ya tentu kita ketika kena debu atau kena lumpur ataupun kena kotoran ya misalnya ketika kita di samping rumah tiba-tiba ada hujan lalu hujan kemudiannya deras lalu debunya pedah mengenai kita ya jadi tubuh kita kan kotor jadi kita harus merawatnya mencucinya kembali nah ini cara mengasihi diri sendiri anak-anak ya karena Tuhan sendiri yang mengajari kita bagaimana mengasihi diri sendiri ya oke kemudian mengasihi tubuh seperti Tuhan Yesus mengasihi kita nah apa contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya ini dia Tuhan Yesus berkorban untuk kita ya mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa nah ini eh dasar yang kuat bagaimana kita belajar merawat diri ya Tuhan Yesus saja dia mengasihi kita ya karena kita adalah orang yang percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan suruh selamat oleh sebab itu dia berkorban ya membebaskan dari kita dari dosa ya oke Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ya kita tahu bahwa di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya menyatakan muzizat menyatakan kuasanya dengan apa menyembuhkan orang sakit nah ini adalah salah satu kepedulian terhadap orang lainnya dan terlebih bagaimana dia Tuhan Yesus mengajari kita mengasihi diri sendiri ya Tuhan Yesus peduli terhadap orang lemah ya Tuhan Yesus mengasihi orang lemah orang yang tidak kuat Tuhan Yesus mengasihnya ya oke nah sekarang apa yang diharapkan orang sakit diharapkan orang yang sedang sakit ya tentu ketika kita sedang sakit yang kita harapkan ada beberapa hal ya perusahaan untuk sehat ya dengan apa dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus ya meminta pertolongan Tuhan Yesus supaya Tuhan Tuhan Yesus boleh menyembuhkan kita ya oke kemudian berdoa memohon kesembuhan tentu yang utama kita terus berharap ya kepada Tuhan Yesus melalui berdoa kepadanya ya memohon pertolongan lalu kemudian langkah yang keberikutnya pergi ke dokter tidak hanya berdoa saja anak-anak pasti kita pergi ke dokter ya minum obat dan beristirahat yang cukup ya ini yang kita lakukan anak-anak kalau kita juga tidak ke dokter bagaimana kita tahu penyakit kita ya pasti biasanya kalau kalian sakit papa mama pasti akan bawa kalian ke ke dokter ya ke rumah sakit nah kemudian makan makanan yang sehat dan berkisi ya tentu melalui ini adalah ini juga kan pemberian Tuhan oleh sebab itu Tuhan pakai untuk apa untuk menguatkan kita Tuhan juga ingat Tuhan juga pakai dokter untuk merawat kita ya supaya lebih sehat oke nah ada perintah Tuhan kepada kita anak-anaknya di dalam keluaran 23 ayat 25 ya begini firman Tuhan tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu nah ini sebenarnya anak-anak bagaimana mengingat Tuhan di dalam segala kehidupan kita ya sebenarnya Tuhan selalu mengajak kita untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kalian anak-anak ya selalu ingat kepada Tuhan ya sekalipun kita di dalam kondisi sekarang ini dalam pandemi COVID-19 tetapi kita tetap beribadah kepada Tuhan ya oleh sebab itu ketika kita makan minum maka selalu kita mengingat Tuhan ya ketika hari minggu kita juga beribadah kepada Tuhan ya dengan mungkin ibadah online live streaming bahkan bersama keluarga bersama papa mama di rumah beribadah ya oke nah cara menjaga tubuh agar tetap sehat ya ini dia berdoa sebelum makan tentu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya semua makanan yang kita nikmati boleh diberkati Tuhan ya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ya kemudian makan makanan berkisi ya seperti nasi, sayur, lauk bauk lauk bauk ini ada seperti ikan, daging ya kemudian buah-buahan ya buah-buahan seperti apel apa lagi ya semangka nah ini buah-buahan yang kita konsumsi supaya apa supaya boleh menambah kekuatan kita ya supaya kita lebih sehat dan patut bersyukur atas pemberian Tuhan dari semuanya kita belajar anak-anak daripada ini semua adalah harus bersyukur karena kita adalah pemberian Tuhan kesehatan adalah pemberian Tuhan kekuatan adalah pemberian Tuhan segala sesuatu yang kita nikmati juga adalah pemberian Tuhan nah ini saja yang kita belajar anak-anak dan biarlah Tuhan terus menolong dan selalu memberkati kalian semuanya ya oke tugas yang akan dikerjakan anak-anak adalah hanya mengerjakan kegiatan 3 saja ada beberapa pertanyaan disana anak-anak kalian boleh menjawabnya menuliskannya di buku tugas kalian ya di halaman 46 dan 47 di halaman 46 itu ada pertanyaannya dan gambarnya ada di halaman 47 oke silakan dikerjakan dan di foto lalu dikirim ke teacher Calvin oke itu saja anak-anak dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kalian semua amin selamat menikmati